Intro Pontang penting bawa bahan makanan ke tengah hutan Papua Anggota KKB Johnny Botak ini malah ditangkap Melansir dari poskupang.com Kisah hidup kelompok kriminal bersenjata atau KKB Di tengah hutan belantara Papua Ternyata sangat menyedihkan Demi menyambung hidup Mereka harus menyatu dengan alam Untuk mengkonsumsi apa saja yang ada dan ditemui di tengah hutan Jangankan mengkonsumsi bahan makanan yang enak Dan memenuhi syarat nutrisi Untuk sekedar menganjal perut saja Susahnya minta ampun Sementara dalam kondisi yang demikian Mereka memikul tugas yang berat Yakni bertarung siang malam Melawan TNI Polri Demi mewujudkan mimpinya Papua Merdeka Mungkin karena sulitnya mendapatkan bahan makanan di dalam hutan Kelompok kriminal bersenjata itu pun Mengutus kaki tangannya untuk membelinya langsung ke kota Dan anggota yang dipercayakan untuk berbelanja ke kota Salah satunya adalah Terjangguk Terjangguk merupakan sosok yang sudah cukup lama menjadi buronan aparat keamanan Di wilayah Papua dan sekitarnya Pasalnya yang bersangkutan pernah terlibat dalam aksi penembakan mobil operasional PJ milik Brimob Selain itu terlibat pula dalam aksi penembakan dan penyerangan sebuah bus Yang syarat dengan warga sipil di wilayah Tembagapura Terjangguk juga selama ini sangat aktif dalam serangan ke wilayah di sekitar lokasi tambang PT Freeport Indonesia Awalnya terjangguk disuruh oleh kelompok kriminal bersenjata Pimpinan Johnny Botak untuk membeli bahan makanan di kota Atas perintah tersebut Terjangguk kemudian menyamar menjadi warga sipil Ia mengenakan pakaian sebagaimana warga sipil lainnya Setibanya di kota Ia masuk keluar pasar untuk membeli sejumlah bahan makanan Guna memenuhi kebutuhan seluruh anggota KKB Pimpinan Johnny Botak Selama transaksi pembelian bahan makanan tersebut Tak satu warga pun yang menaruh curiga atas keberadaannya Pasalnya ia membeli dan menawar harga sejumlah bahan makanan Sebagaimana yang dilakukan sesama warga sipil lainnya Bahkan hingga seluruh bahan kebutuhan KKB terbeli seluruhnya Tak satu warga pun yang mencurigai padanya Padahal terjangguk merupakan salah satu buronan yang paling dicari aparat keamanan Selain itu Terjangguk merupakan salah satu pelaku kriminal yang paling kejam di daerah itu Selama transaksi pembelian bahan kebutuhan pokok KKB itu berlangsung Semuanya lancar Apalagi sejak datang ke pasar hingga pulang kembali ke tengah hutan Terjangguk diantar dan dijemput oleh sebuah mobil minibus warna hitam Alhasil seluruh proses penyamaran sejak datang berbelanja Hingga kembali ke markas KKB di tengah hutan kali kopi Semuanya berjalan sempurna Akan tetapi ibarat sehebat-hebatnya penjahat tak mungkin tidak meninggalkan jejak Seperti itulah yang dialami terjangguk Ketika kendaraan khusus yang digunakannya itu berjalan pulang ke markas KKB Papua Ada hal yang mencurigakan di mata aparat keamanan Saat dalam perjalanan pulang Kendaraan terjangguk melaju dalam kecepatan sangat kencang Laju kendaraan tersebut beda dengan kendaraan yang biasa digunakan warga sipil lainnya Mobil tersebut dipacu dengan kecepatan optimal Padahal melintasi di ruas jalan umum yang dilalui banyak kendaraan Atas kejurigaan tersebut Aparat keamanan lantas membangun komunikasi Dengan sesama aparat yang bertugas di pos keamanan lainnya Komunikasi itu dilakukan terlebih dengan sesama petugas Pada pos keamanan yang letaknya di sisi jalan Yang akan dilalui minibus terjangguk Atas informasi tersebut Aparat keamanan lantas memperketat penjagaan Pada setiap pintu masuk dan keluar kendaraan Upaya itu pun berhasil Lantaran ketika mobil minibus hitam itu melintas di jalan Transnabiri Timika, Papua Aparat keamanan langsung menahannya Alhasil Anak buah Joni Botak yang pontang-panting membawa bahan makanan Untuk KKB ke tengah hutan itu Dipaksa turun dari kendaraan Tanpa perlawanan sama sekali Bahkan ketika kendaraan itu ditahan Terjangguk tidak melakukan tindakan apapun Jangankan melarikan diri Untuk aksi perlawanan keaparat keamanan pun tidak dilakukan sama sekali Sejak itu, sosok tersebut ditahan dan diproses hukum Untuk mempertanggungjawabkan sejumlah tindakan yang telah dilakukannya Dari video yang beredar di media sosial Terungkap bahwa KKB Papua pimpinan Joni Botak Itu bermarkas di kawasan Tembagapura, Timika, Papua KKB wilayah Kodam Tiga Kali Kopi Itu dipimpin Joni Botak Kelompok ini menguasai hutan rimba di Kali Kopi, Timika, Papua KKB Kodam Tiga Kali Kopi merupakan kelompok yang selama ini melakukan teror Di area Tembagapura Dalam video tersebut, terlihat sejumlah anggota KKB Membanggul senjata api laras panjang Menyusuri jalan setapak di dalam hutan Mereka berjalan beriringan entah menuju kemana Tak diketahui di mana lokasi itu berada Tak diketahui pula Berapa banyak anggota KKB yang terserta Dalam petualangan kriminal di wilayah tersebut Namun sejauh informasi yang berkembang KKB Papua tak henti-hentinya Menebar ancaman dan melakukan aksi teror pada masyarakat Kelompok separatis itu tak henti-hentinya Juga menyerang aparat keamanan Baik TNI maupun Polri di wilayah Papua Sementara itu, dari Kebupaten Duga Diterima kabar bahwa Panglima KKB Papua di Duga Egyanus Kogoya Menggembleng para pemuda yang direkrut sebagai anggota KKB Para pemuda itu dilatih sebagaimana cara berperang melawan TNI Polri Bahkan dilatih juga bagaimana caranya menebar teror ke tengah warga sipil Dalam latihan militer ala KKB tersebut Para pemuda itu tidak memegang senjata api Para pemuda itu hanya memegang senjata tradisional Baik busur dan anak panah Parang maupun tomba Dari video yang beredar di media sosial Tak diketahui di wilayah mana latihan militer ala KKB Papua tersebut dilaksanakan Tapi latihan itu dilaksanakan pada pagi hari Sebelum matahari terbit Dan saat sore hari menjelang matahari terbenam di ufuk barat Untuk diketahui Egyanus Kogoya merupakan sosok pemuda yang paling ditakuti Walau masih muda Egyanus Kogoya merupakan pimpinan KKB yang paling disegani Bahkan di kalangan kelompok separatis di wilayah Papua dan Papua Barat KKB Egyanus Kogoya memiliki persediaan senjata yang lebih banyak dan lebih canggih Hal itu diketahui dari setiap aksinya selalu menggunakan senjata jenis baru Salah satunya terkala menyerang pos marinir di Papua Penyerangan itu diduga dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya Sebab saat itu pos marinir itu diserang dengan bom yang ditembak dengan senjata pelontar granat Kapolda Papua Irjen Paul Matius de Fakiri mengungkapkan Bahwa serangan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok Egyanus Kogoya Pasalnya peralatannya adalah bom yang ditembakkan ke pos marinir menggunakan senjata pelontar granat Jenis persenjataan seperti itu kemungkinan hanya dimiliki oleh KKB Egyanus Kogoya Dan senjata tersebut diduga digunakan sendiri oleh Egyanus Kogoya Artinya serangan ke pos marinir itu dipimpin langsung oleh sang panglima KKB Papua and Duga Dalam peristiwa tersebut dua anggota marinir tewas mergang nyawa Dari dua korban tersebut satunya adalah putra NTT dan satunya lagi komandan pos marinir tersebut Beberapa hari pasca serangan tersebut Egyanus Kogoya melakukan manuver baru Dengan melaporkan ke PBB dan Amerika Serikat bahwa TNI Polri menyerang markas KKB di Enduga Melalui jurubicara OPM Sebi Sambom Jenderal Egyanus Kogoya menuding TNI Polri menyerang markasnya di Enduga Dia menyebutkan bahwa TNI Polri melemparkan sejumlah granat ke markas KKB Papua Dan kompleks perumahan warga sipil Menurut Egyanus Kogoya Dalam serangan tersebut banyak warga sipil yang meninggal dunia Namun tudingan Egyanus Kogoya itu dinilai asal bicara Pasalnya Jenderal KKB Papua itu tak memiliki bukti tentang serangan tersebut Sekian dan terima kasih Jika ada salah kata kami mohon maaf Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tidak Tidak Tdak Tidak 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 Tid